PSIS Semarang tampil luar biasa saat menghancurkan Persita Tangerang pada laga pertamanya di grup Apiala Presiden 2022 Dalam laga ini PSIS mampu pesta gol dengan mencetak 6 gol ke gawang Persita Pada babak pertama PSIS mampu mengobrak Mabrik Lini Pertahanan Persita dan sukses mencetak 3 gol Para pemain baru PSIS Semarang berhasil menjadi tokoh utama dibalik terciptanya 3 gol PSIS pada babak pertama Mereka adalah Otavienus Fernando pada menit ke-16 Lalu Carlos Portes pada menit ke-36 Dan Taishi Marukawa pada menit ke-40 Masing-masing berhasil mencetak 1 gol bagi tim Mahesejenari pada jeda paruh pertama Pada babak kedua PSIS kembali mampu menambah keunggulan lewat penyerang lokal andalan mereka Arinur Yulianto pada menit 51 Persita Tangerang mencoba memperkecil kedudukan lewat penalti Fergonzi pada menit ke-54 Namun hal itu malah bikin PSIS makin percaya diri bagaimana tidak mereka malah menambah 2 gol lagi di sisa babak kedua Laga ini berhasil dimenangkan oleh PSIS dengan skor 6-1 Dengan hasil ini si Semarang berhasil menempati posisi puncak kelas mengrup apiala presiden dengan raihan 3 poin pertama Selamat buat PSIS Semarang perjuangan kalian sangat luar biasa Tetap konsisten jaga kesehatan, kekompakan, dan perdamaian Dan tetap semangat buat Persita Tangerang Kalian juga luar biasa respek buat Persita Tangerang Terima kasih telah menonton!